Intro Hai jumpa lagi bersama saya Dori Aviana, kali ini saya akan memberikan tips bugar dan sehat. Beberapa kebiasaan yang patut diperhatikan agar tubuh selalu sehat dan bugar, 1. Olahraga Aktif bergerak setiap hari merupakan tips agar bisa selalu bugar. Olahraga ringan dan berat tergantung dari kebutuhan tubuh masing-masing. Jika kita tidak punya waktu yang cukup karena misalnya harus beraktifitas lain seperti bekerja atau Anda ibu rumah tangga yang harus mengurus anak, Anda bisa melakukan olahraga ringan seperti stretching atau pergangan, lari di tempat, atau menggunakan alat bantu ringan seperti dumbbell. Ini bisa Anda lakukan di rumah, bebannya 1 kg cukup untuk wanita, sepertinya ringan ya, kecil dan imut tapi bebannya cukup. Anda bisa lakukan di pagi hari atau sore hari di saat-saat Anda sedang waktu yang luang atau lenggang. Anda juga bisa membiasakan dengan jogging di daerah Anda sendiri dengan menggunakan waktu yang Anda punya. Manfaatkanlah waktu untuk Anda bisa bergerak mengolah tubuh Anda sendiri. 2. Mengatur asupan makanan atau asupan tubuh merupakan sumber energi. Tetapi jika salah dalam pola konsumsi dan pemilihannya, malah bisa menimbulkan banyak resiko seperti penyakit, kegemukan, dan lain-lain. Aturlah jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda, perbanyak protein, sayur, dan buah. Kurangi karbohidrat, jangan mengkonsumsi makanan atau minuman mengandung gula setelah Anda makan makanan yang berat dan mengandung karbohidrat. Frekuensi makan 3 kali sehari tidak masalah. Yang penting adalah apa yang dikonsumsi dan jumlah yang disesuaikan. Seperti kata Rasulullah, berhentilah makan sebelum kenyang. Kalimat sederhana yang dalam maknanya agar kita bisa mengukur apa yang kita konsumsi. Tiga, pikiran yang positif. Faktor lainnya agar kita selalu sehat dan bugar adalah pikiran yang positif. Segala sesuatu yang positif akan membuat kita optimis dan itu akan mempengaruhi secara fisik dan psikis. Aturlah ritme pekerjaan dan jauhi dari hal-hal yang membuat stres. Bertemanlah dengan lingkungan yang membuat kita berpikiran selalu optimis dan positif. So, hidup sehat adalah pilihan. Mulai dari hal kecil, simple dan lakukan mulai dari sekarang. Selamat beraktifitas, buka wawasan, tumbuhkan kreativitas. Semoga bermanfaat. Saya Dori Aviana, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!